Saya tuh di kelas benar-benar nggak punya teman. Saya tuh sendiri duduknya di ujung belakang. Nah, muncullah satu sosok orang yang sangat istimewa, yaitu guru saya, wali kelas saya. Guru itu tempat naungan saya, orang tua kedua saya di sekolah. Dia yang selalu datang ketika saya butuh bantuan untuk memotivasi saya agar lebih baik, lebih bisa menjalin relasi kepada teman-teman, belajar untuk berteman, belajar untuk berorganisasi, belajar untuk lebih berkembang daripada saya yang dulu. Terima kasih Butri. Aku sayang Butri. Namanya Bu Nia. Hal yang bisa dipelajari dari kisah hidup beliau tuh, beliau sangat bersemangat walaupun dengan keadaan yang lagi sakit gitu. Beliau tetap semangat buat jalan ke sekolah, ngajar murid-muridnya. Jadi, saya sangat mencontoh semangat beliau. Makanya sampai sekarang, saya masih ada semangat buat menuntutmu. Buat Bu Nia, semoga sehat terus. Semoga juga Bu Nia bisa ngerasain kebahagiaan. Aku ada guru, namanya Bu Ida. Bu Ida ini wales aku selama tiga tahun. Bu Ida ini cari kerjaan lain dengan tambahan, tambahan dengan cara les private gitu. Tapi ternyata banyak ibu-ibu yang gak suka sama cara Bu Ida untuk les private anak-anak. Jadi akhirnya Bu Ida gak tahu sekarang pindah ke sekolah lain, semoga Bu Ida rezekinya lancar, semoga sekarang baik-baik aja anak-anaknya tumbuh dengan baik. Jadi tetap semangat, Bu Ida. Makasih banyak, semoga guru-guru di Indonesia itu dilimpahkan rezekinya. Ilmu dan pengetahuan yang saya dapat, insya Allah saya akan membawa itu ke masa depan saya yang lebih cerah. Amin. Mungkin buat guru yang ada di luaran sana, semangat, Bapak dan Ibu guru. Seberat apapun tugas saya di sekolah, saya gak boleh mengeluh, karena itu sudah menjadi pilihan saya. Semangatlah jalan mendidik putra-putri kita, Insya Allah pahala akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mendidik mereka, menjadi karakter manusia-manusia yang seutuhnya. Mengembangkan bakat mereka, mengembangkan motivasi mereka untuk dapat menjadi lebih baik. Dan tentunya menggapai cita-cita mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.